Tim STCB asal Kabupaten Pasaman Barat, keluar sebagai juara umum pada gelaran Open Turnamen Sepak Takraw Ikatan Pemuda-Pemudi Soh Padang Suwayan ke sebelah Sumatera Jawa Senin malam. Tim STCB meraih juara setelah mengalahkan tiga tim lainnya pada partai final, yakni tim STCA Kabupaten Pasaman Barat, tim Poras dari Kabupaten Padang Pariaman, dan tim Pekar IB yang juga dari Kabupaten Padang Pariaman. PLT Ketua Koni Sumbar Hamdanus yang hadir dalam partai final Open Turnamen Sepak Takraw IPPD SP Suwayan ke sebelah Sumatera Jawa, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemuda-pemudi Soh Padang Suwayan dalam menggelar turnamen yang cukup besar. Turnamen ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet dari 50 kota berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan untuk para atlet Sepak Takraw yang berprestasi, baik melalui Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sumbar, dengan membantu biaya pembinaan. PPLT sudah luar biasa, jadi hasil dari pembinaan selama ini, apa yang belum kita memiliki, masih kekurangan, itu yang mungkin akan kita coba bantu ke depan untuk dengan hubungan dari APBD dan sebagainya ketiga mungkin. Bagi atlet ini motivasi ya, bagi pelatih juga, saya kira betul omong kosong, kalau kemudian kita hanya memberikan motivasi lisan saja, tapi kalau dengan APBD, nah itu tentu akan lebih konfirmasi ke depan. Sementara itu, Ketua PSTI Sumbar Hermesian yang didampingi oleh Ketua PSTI Kabupaten 50 Kota, Duni Sartika, menyampaikan, saat ini olahraga Sepak Takraw sedang mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan torehan medali emas yang diraih oleh tim Sepak Takraw Indonesia di ajang SEA Games tahun ini. Untuk itu, ia berharap para atlet-atlet dapat meningkatkan prestasinya, dengan terus melakukan latihan dan mengikuti turnamen-turnamen.